Kalau aku mau menanyakan yang lagi, kita mengetahui investasi tali pusatnya. Iya benar. Seperti apa sih itu, mungkin boleh dijelaskan. Iya, jadi sebenarnya menyimpan tali pusat itu adalah investasi kesehatan untuk masa depan. Jadi investasi itu bukan hanya uang, bukan hanya deposito, bukan hanya rumah, bukan hanya emas, bukan hanya saham, tapi juga kesehatan. Karena yang paling mahal adalah kesehatan, yaitu kita harus punya, jika ada penyakit degenerasatif, ada penyakit kanker, dan lain-lain, itu kita harus punya simpanan. Yaitu berupa di bank tali pusat, jadi tali pusat itu nanti bisa diproses menjadi stem cell. Jadi karena itu pada saat bayi lahir, orang tuanya sudah mempersiapkan buat tali pusatnya, nanti diambil, disimpan di bank tali pusat. Yaitu dalam hal ini bank tali pusat internasional yang ada di Indonesia, yaitu CELTEK, stem cell, bank tali pusat. Tapi manfaatnya itu sangat berguna ya dok? Iya, manfaatnya itu banyak sekali ya untuk mengobati berbagai jenis penyakit, yang menurut penelitian di dunia kira-kira sudah 80 lebih macam penyakit yang bisa dibantu dengan terapi stem cell. Seperti autisme, diabetes tipe 2 dan tipe 1, kemudian beberapa jenis penyakit kanker, kemudian juga bisa untuk sindroma-sindroma langka, kemudian Parkinson, osteoporosis, osteoartritis, autoimun, dan ada banyak sekali jenis-jenis penyakit yang makin lama saat ini, research-nya makin banyak di dunia. Sebenarnya sudah puluhan tahun yang lalu, tapi untuk Indonesia mungkin baru masuk satu dekade belakangan. Nah, noktabannya ya, salah satu selebritis yang terkenal ini, anaknya juga diinvestasikan tari pusatnya. Iya, benar. Halidintar dan Aurel ya, si Amin itu. Iya, iya. Iya, jadi Atta dan Aurel menyimpan tari pusatnya, tari pusat baby-nya di sini. Jadi memang benar, baby Amina menyimpan tari pusatnya di CELTEK, bank tari pusat. Divin Sekitawar. Oh iya, menyimpannya kan satu tahun yang lalu, tapi pas ulang tahun pertama kemarin, Prof bawakan sertifikatnya. Jadi disimpan di sini, di tank-nya ada di lantai 3 dan 5. Berarti Atta dan Aurel salah satu orang yang cerdas juga ya? Iya, menurut saya itu keputusan yang sangat cerdas. Keputusan cerdas dari Atta dan Aurel untuk menyimpan tari pusat bayinya, baby Amina, di mana nanti jika diperlukan bisa dipakai diolah menjadi stem cell dan bisa dipakai oleh keluarganya kedua belah pihak. Bukan hanya anaknya saja? Bukan hanya untuk baby Amina, tapi bisa oleh untuk saudaranya, untuk orang tuanya, kedua belah pihak, kakek neneknya. Bahkan dengan teknologi sekarang yang kita sebut stem cell alogenik, itu bisa digunakan untuk orang lain jika mereka ingin mendonorkan. Yang penting pemeriksaan alogeniknya cocok. Nah, ini untuk sertifikatnya, waktu itu Prof sudah serahkan di Ritz Carlton pada hari ulang tahun baby Amina, yaitu sertifikat bank stem cell kita, internasional CELTEK. Jadi CELTEK itu baby Amina, Hana Nur Atta, penyimpanannya selama 21 tahun. Ya, ini yang mereka ngambil yang paling lama. Ya, nanti bisa diperpanjang lagi. Jadi 21 tahun dan penyimpanannya adalah umbilical cord dan umbilical cord blood. Jadi jaringan tali pusatnya maupun umbilical cord bloodnya dan di maintenance setiap 3-6 bulan. Jadi kalau di sini disimpan itu tidak dibiarkan saja, tapi diberi makan, diberi nutrisi, sehingga tali pusat itu dalam keadaan yang sangat prima, sangat sehat, sangat optimal. Ya, jadi yang disimpan itu tali pusatnya. Baru nanti kalau mau dipakai, baru diolah menjadi stem cell. Kebetulan di Finski Tower ini adalah one stop stem cell center, di mana ada bank tali pusat CELTEK, ada laboratorium pengolahan CELTEK, tentu saja dengan izin Badan POM dan Kemenkes, Republik Indonesia, dan juga ada, jadi ada bank, ada pengolahan, dan ada klinik utama yang bekerja sama dengan berbagai rumah sakit. Sehingga jika dibutuhkan bisa diolah dan bisa dipakai. Finski Regenerative Center di Finski Tower bekerja sama dengan rumah sakit Bayangkara, ada beberapa rumah sakit yang lain, rumah sakit Darmais, kemudian rumah sakit Kemang Medical Center, dan ada berbagai rumah sakit lainnya di seluruh Indonesia. Sebelum Aurel menginvestasikan tali pusat BBA, mungkin ada konsultasi dulu? Oh iya, pasti ya. Jadi awalnya mereka berkonsultasi dulu, terutama Aurel, jadi tanya-tanya itu untuk apa. Dan kayaknya mereka cerdas, jadi sudah banyak baca. Jadi sudah membaca, sehingga mereka memutuskan untuk menyimpan tali pusatnya di sini. Terima kasih telah menonton!